Halo Selfie, udah jadi penyiar dari kapan? Sampai jadi penyiar itu dari tahun 2014 sampai 2018 ini masih jadi penyiar Kenapa kok suka jadi penyiar? Karena banyak relasi yang kita dapat Terus kita juga tahu cara yang mananya Ngomong sama orang itu dengan cara yang gak gugup gitu Terus kita juga didengerin sama orang pasti Walaupun ada cuma satu pendengar itu pasti ada di dengerin kita Gitu sih sebenernya Suka aja, jadi passion sendiri jadi seorangnya Dulu belajarnya gimana? Sampai bisa jadi seperti sekarang? Kalo dulu sih gak pernah belajar sama sekali Sampai itu dari SMP SMA itu cuman dengerin radio doang Pantengin gitu tiap malam, tiap pagi itu ya Sambil bedakan kalo dulu ya kan Itu pasti kita cuman dengerin radio Dulu paling hits itu off dulu ya kan Terus selfie sampai kuliah pun masih dengerin radio dan tau gitu Eh ada buka nih radio sonora gitu Terus ya udah Dengan pedenya bikin lamaran dan seadanya gak tau lamaran itu seperti apa Masukin lamaran, akhirnya dipanggil gitu Dengan berbagai macam orang yang ikut juga gitu kan audisinya juga Akhirnya bertahan deh sampai sekarang Dari beberapa penyer di abil 20 Di seleksi lagi, di training lagi, di seleksi lagi Akhirnya gue salah satu penyer yang bertahan di angkatan kedua di radio sonora Dulu apa aja yang diajarin sampai bisa jadi mahir gitu? Mahir dulu itu karena kita ada training ya Dari bener-bener buta Kita gak tau lagu baru itu seperti apa Apa aja lagu kita cuman denger itu-itu aja gitu Disini kita tau lagu baru Terus juga kita cara baca ad lips gitu Penyampaian iklan gitu biasanya Penyampaian iklan, pendengarnya itu seperti apa Gak kayak baca, saya mau ngomong kayak gitu Enggak gitu Cara ngobrolnya itu gimana gitu Terus kita juga diajarin main feeder Pasti kan Lightroom feeder itu seperti apa Dan sebagai penyer Itu pasti gak cuman pake satu komputernya Tapi lebih dari satu komputer Itu harus diri gimana managenya Kayak gitu sih sebenernya Dia kemungkinan diajarin di radio ini Iya Apa? Ada gak kesulitannya selama menjadi penyer? Kesulitannya tuh gak ada Kalo udah jadi penyer Tapi pas training itu sulit banget Misalkan lu emang harus yang belajar feeder Ah panik, pasti panik itu Terus juga baca script Itu pasti salah-salah dibet kalo ngomong Itu pasti gitu Terus juga apa ya Dulu sih sebenernya masuk radio kan Dari kuliah tuh manage waktunya aja sih Sebenernya itu yang sulit juga Sekarang sih gak ada kesulitan Iya Apa sih manfaat selfie dapetin selama jadi penyer? Iya manfaatnya banyak banget Yang pertama relasi pasti ya Yang kedua selfie bisa kerjun ke TV juga Karena radio itu juga Habis dari TV Selfie jadi presenter segala macem Selfie bisa jadi MC Banyak Abis sekarang tuh punya selfie tinggalin Selfie tetep jadi penyer sama MC Gitu Banyak sih Peluang kerja juga banyak Kalo misalkan kamu ada basic penyer radio itu Pasti banyak banget peluang kamu Sekarang ini kan banyak Udah dunia udah serba internet ya Kalo peluangnya radio ini sekarang gimana? Peluangnya masih ada Pasti Tapi kita juga ngikutin perkembangan zaman Kita punya Instagram Twitter Pad gitu Youtube juga kita punya Web kita juga punya Abis itu juga Kita selalu kalo misalkan Live nih Instagram adain siaran Live kita live Ya gitu Perkembangan teknologi yang mau maju Cuman Pasti ada kalanya Radiri tuh gak akan pernah Inamanya ditinggalin Gak pernah namanya Gak pernah didengerin Pasti bakalan tetep ada Dan pasti diberi kerja Terakhir nih Selvi Tipsnya apa sih untuk orang yang mau jadi penyer gitu Apa? Tipsnya untuk orang yang mau jadi penyer Tips untuk jadi penyer Yang pertama Lo harus percaya diri Harus percaya diri Kalo lo gak percaya diri Udah deh gak usah jadi penyer Yang kedua Lo harus belajar Belajar terus Terus belajar Kalo misalkan Lo salah ini kayak gini Tetep aja belajar Terus tunjukin kalo lo mau jadi seorang penyer Yang ketiga Jangan baperan Kalo misalkan Dimarahin sama senior dikit Terus salah Baper Nangis Risa juga Gak boleh Nangis Gak boleh Baperan Percaya diri Sama harus belajar Itu aja Oke Sampai Ya Sampai 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 Sampai